Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, 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 dan subscribe dan tadinya saya mau video ini ternyata tidak boleh guys dari Suzuki nya ya sudah gak apa-apa kita tunggu aja sambil menunggu kita ngopi dulu guys oke jadi gitu aja buat para guys Actan 2017 cepet-cepet recall aja guys ya oke jadi udah selesai kita langsung pulang dan sudah dikerjakan Alhamdulillah kita menuju motornya nah itu sudah selesai motor segesek saya tuh ya oke lanjut Alhamdulillah sudah sampai rumah dan ini dia si Blackpink si Blackpink gak sih Blackpink sudah melakukan recall ya guys ya dan ini dia tahap recall nya kalau kelihatan ini dia guys bentar guys bentar saya nyalain flash dulu nah sini kelihatan nah itu nah itu kelihatan gak kelihatan guys ya saya zoom ya nah itu itu ada baut sorry itu gak kelihatan nah itu ada baut hitam dan itu ada ring nya nah aslinya dia gak ada guys kalau yang 2017 itu gak ada makanya di recall itu diganti sampai sebelah 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 sini guys di dalam sini jadi gak kelihatan guys ya pokoknya ada empat ada empat baut di atas dua di bawah dua jadi itu dia recall kelihatan dan katanya juga katus bengkela kata mekaniknya sorry kata mekaniknya juga saya sudah diganti gigi sentriknya gigi starter sudah diganti juga Alhamdulillah jadi di aplikasi cuman engine mounting boot engine mounting ternyata ya diganti semua untuk Suzuki top jadi gak cuman mobil aja di recall ya ternyata motor pun bisa di recall saya juga baru tahu nih kalau di Suzuki itu bisa recall dan ini juga mantap lah dan ingat sekali lagi tidak dipungut biaya gratis jadi kita tunjuk manis gratis tinggal nunggu dan cepat banget waktunya juga pengerjain juga cepat dan Alhamdulillah dikasih kopi juga sama pihak Suzuki ini salah satu servis menurut saya servis baik lah servis terbaik lah ya buat motor Suzuki jadi buat kalian semua yang punya GSX tahun 2017 Monggo di recall tapi lihat dulu di aplikasinya nanti saya akan jatuhkan di di link saya cara mengetahui Suzuki gesekannya recall tertiap ada beberapa yang tidak ada yang iya tapi kalau setahu saya 2018 sudah tidak ada recall ya ini khusus 2017 dan 2017 juga kadang ada juga yang enggak ya pokoknya dicek aja ya dan itu Alhamdulillah jadi ada dua part satu boot mounting satu gigi gigi starter ya jadi motor saya enak dan yang saya rasakan tadi sebenarnya motor ini sedikit geter ya nggak tahu ya apa-apa pengaruh dari buat mounting setelah diganti buat mountingnya Alhamdulillah tidak geter tidak ada baguslah top lah mungkin itu salah satu apa ya jadi Suzuki itu memperhatikan juga ya untuk kepuasan para konsumen jadi disempurnakan untuk 2017 jadi mantap Oke jadi gitu aja untuk sedikit review si Black Oke jadi buat para pengguna GSX silahkan yang 2017 terutama silahkan tickle mumpung gratis emang gratis sih Oke gitu aja salam GSX di video selanjutnya di youtube youtube channel si you languages 2019 jika gaburin saya sudah boleh